Terima kasih telah menonton Bahwa jika kita menonaktifkan fitur test mode ini, ada kemungkinan aplikasi atau driver yang tidak memiliki sertifikat Windows tidak dapat dibuka kembali Yang pertama, kalian jalankan Command Prom sebagai administrator Caranya, di kolom pencarian, kalian ketikan CMD Lalu pada Command Prom, klik kanan dan Run as Administrator Setelah jendela CMD terbuka, ketikan perintah berikut Jika ingin mengaktifkan test mode, masukkan perintah bcdedit.exe strip set test signing on Lalu Enter Jika kita ingin mematikan test mode, masukkan perintah bcdedit.exe strip set test signing off Lalu Enter Jika perintah di atas tidak berfungsi, kita dapat masukkan perintah bcdedit.exe set load options enable underscore integrity underscore checks Lalu Enter Lalu Enter Setelah itu, masukkan juga perintah bcdedit.exe strip set test signing on Lalu Enter Atau bcdedit.exe strip set test signing off Lalu Enter Setelah itu, close aplikasi CMD tersebut Jika watermark test mode belum hilang, restart terlebih dahulu laptop atau komputer kalian Itulah cara mudah untuk menghilangkan test mode di Windows 10 Semoga berhasil Sekian video GGNet kali ini Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalam